kejadiannya kira-kira malam-malam jam 2 saya buka mata ternyata saya tuh udah kalau kasarannya kata orang itu terbang kejadian hari kedua lagi besoknya persis jam 2 lagi jam 2 lagi dibandingkan saya waktu itu punya motor king nah berkembang motor king saya tuh udah nggak bisa kucingnya udah nggak berfungsi kalau motor komandan saya itu masih berfungsi kucingnya semua bahkan dia itu ke rodanya sama dia dikemuk juga pakai kucing ganda nah tiba-tiba jam 2 malam itu kembali motor itu hidup bulunya sekenceng-kencengnya digas hidup sendiri hidup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sahabat dimana saja berada dengan channel saya memorable manah malam ini lebih ingin obrol-obrol dengan seseorang ponot ngomong siapa yukri aset yukri orang sunda pasti sahabat dimana saja berada semoga senantiasa diberikan kesehatan diberikan kemudahan Kelancaran, keberhasilan Dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya Sehingga mendapatkan keberkahan Dalam segalanya, amin Allah Masya Allah Sahabat kali ini Ba'be Mengobrol-obrol dengan Kang Aseb Tentang suatu pengalaman Yang mungkin Ada di Kang Aseb Begini Kang Aseb Suatu kehidupan manusia Pasti ada suatu pengalaman yang luar biasa Baik pengalaman yang menarik Pengalaman yang menyedihkan Menggembirakan Bahkan pengalaman yang sangat nancap Mungkin waktu kecil atau remaja Atau sudah dewasa Atau sudah menikah Yaitu pengalaman yang berhubungan dengan Makhluk astral Atau bangsa jin Kira-kira Kang Aseb Dalam kehidupan Kang Aseb itu Pernahkah Pengalaman yang betul-betul menancap Sampai saat ini Merasa mengerikan Merasa Menakutkan Kira-kira apa Pak Aseb silahkan Pernah bes Suatu hari Waktu itu saya masih Bina Bekerja Seperti sekuriti Nah Sekuriti waktu itu Urusan itu Memang kebetulan Baru berjalan Sudah gitu Tempatnya itu Lokasinya itu Sudah lama Sudah dipakai Sudah lama Sudah dipakai Sudah dipakai Nah Ya kemudian Kalau ada Tengah Restor Dibangunlah itu Perusahaan itu Pabrik Nah kebetulan Waktu itu saya Disitu Sebagai sekuriti Dari awal Sekuriti dari awal ya Dari awal Waktunya Dari pas Pemugaran Sampai Perusahaan itu Lokas Bawangunan itu Berdiri Nah waktu itu Berjadinya Kira-kira Malam-malam Jam 2 Jam 2 malam Gue malam Kebetulan saya Waktu itu Ditemenin sama Komandan saya Sekali Langsung Namanya Pak Agus Nah waktu itu Ya malam-malam Karena sedih sekali Kebetulan Ya Tidak ada kejahatan Asetra kontrol Kita istirahatlah Kebahan Misalnya Ya ya Sarannya Ya Badan saya Bila-bila Saya dulu Istirahat Sudah Ya kebetulan Istirahat Kebahan Saya juga Kebahan Berahaskan Koran Itu terbuka Sintanya Di Posis Setelah itu Kemudian Angin datang Masuk Baya kebetulan Pas Posis Itu Miring Posisi Miring Posisi Posis Posis Miring Itu Saya Buka mata Ternyata Saya Sudah Kalau Pasarannya Kata orang Terbang Buka mata Terbang Masya Allah Itu melayang Seperti melayang Melayang itu Sama Koran-koran Yang Buat saya Alas video itu Masya Allah Terus Saya Kagetnya Pas Begitu Saya Balik Badan Tertutup Ternyata Nah Itu Bisa Terneperi Itu Jadi Berarti Benar-benar Terbang Masya Allah Itu Udah terbangun 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 Soalnya Saya Tidur Posisi Tidur Masya Masya Mas Begitu Untuk Mata Aja Posisi Tidur Pas Pas Ini Terbangun Di atas Melayang Posisi Sejajar Dengan Meja Karena Waktu Ada Meja Ada Meja Pemanda Saya Di sebelah Nah Waktu Itu Saya Sudah Teriak-teriak Manggil Dia Teriak-teriak Manggil Tapi Kayaknya Tidak Dengar Dia Nah Setelah Itu Sudah Saya Sebisa Mungkin Baca Apa Yang Saya Bisa Nah Udah Itu Tiba-tiba Angin Berada Nah Udah Posisi Saya Itu Malah Enggak Enggak Ngeperem Terus Peran Aja Turun 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 Sampai Saya Kembali Ke Lantai Dan Itu Saya Apapun Pemandaan Saya Bener Bener Saya Sumpah Saya Ngerasa Tadi Katanya Kata Dia Angin Tiba-tiba Gede Masuk Betulah Dia Itu Kebanyakan Membelakangi Saya Saya Berarti Sebenarnya Membelakangi Saya Nah Udah Kejadian Hari Kedua Lagi Besok 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 Jajian Lagi Saya Sama Giong Juga Persis Yang Dua Lagi Yang Dua Lagi Dibatkan Saya Waktu Itu Punya Motor King Nah Berkembangan Motor King Saya Sudah Bisa Kucinya Sudah Berfungsi Kalau Motor Kemandan Saya Itu Masih Berfungsi Kucinya Tempua Bahkan Dia Itu Kerodanya Dikemuk Juga Pakai Kucigada Nah Tiba-tiba Jam Dua Malam Kembali Motor Itu Hidup Burunya Sekenceng Dikas Hidup Sendiri Hidup Sendiri Gimana Bek Namanya Motor King Kalau Dikas Murang-murang Kayak Ngomong Nah Habis Itu Kita Samperin Berdua Gak Gak Takut Tentunya Apa Rasanya Gak Gak Takut Dua-duanya Kita Cari Pandang Ya Motor Itu Rupanya Ya Tiba-tiba Motor Diklamat Sendiri Datang Keamanan Di Perusahaan Sebelah Nyamperin Lah Tanya Dia Nombor Ke Kita Woi Apain Tengah Malam Minupin Motor Kenceng Kenceng Terganggu Kayak Gak Waktu Gak Gak Saya Ceritakan Begini Begini Ngomong Kebetulan Namanya Pangpus Tatat Tari Marah-marah Bagaimana Terus Setelah Marah-marah Baru udah gitu kebetulan kan yang satu itu udah sepuk udah senior langsung dia pegang kudang saya gausah khawatir disini tiap hari kayak begitu jadi memang angkar disitu ya itu dua malam berarti malam terbang yang kedua tiba-tiba jam 2 juga motor bunyi itu udah sering kayak begitu itu jadi yang sering disitu tiba-tiba ada yang ngobrol dorong-dorong-dorong-dorong mereka cari nggak ada dorangnya Iya itu di daerah mana itu kebetulan di daerah Bitung depan Pertamina depan Pertamina bertanya Ram Bitung-Bitung ya daerah Bitung depan Oh Bitung-Bitung di mana itu jalan jalan raya serang kalau jalan serang arah ke Cikupat jadi memang baik sahabat dimana saja berada itulah pengalaman ke aset dia sebagai seperti satu tempat perusahaan yang mana perusahaan itu yang sudah lama tidak terpakai kemudian dipakai dengan perusahaan terjadi seperti itu nah itulah sahabat mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita bahwa kita yakin atau untuk menambahkan keimanan kita kita hidup di dunia ini bukan hanya bangsa manusia tapi ada bangsa lain yang tidak terlihat dengan mata atau kasat mata yaitu makhluk asal atau yang disebut bangsa jinn terima kasih sahabat semoga kita bisa berjumpa kembali di lain cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehingga sama-sama